Salah satu santriwati Taman Pendidikan Al-Quran atau TPK Madinatuh Taqwa ini mendapat penghargaan dan apresiasi dari pimpinan Lembaga Pendidikan Islam Madinatuh Taqwa karena telah hatam sebanyak 12 kali dalam setahun. Selain santriwati ini, 30 santri dan santriwati lainnya juga telah dinyatakan hatam Al-Quran dan menjalani prosesi hataman disaksikan orang tua, penjabat, dan tamu undangan lainnya Sabtu pagi. 30 santri dan santriwati ini juga mendapat sertifikat tanda telah berhasil menuntaskan bacaannya selama menjalani pendidikan Al-Quran di TPK Madinatuh Taqwa. Namun demikian, para santri dan santriwati tetap dimotivasi untuk terus membaca Al-Quran bahkan didorong menjadi penghafal Al-Quran. Pimpinan Lembaga Pendidikan Islam dan TPK Madinatuh Taqwa menyebut prosesi hataman kali ini merupakan yang kali ke-8 mereka laksanakan dengan tujuan agar santri dan santriwati terus bersemangat mengembangkan minatnya membaca Al-Quran. Bahkan sebagian besar dari peserta didik sudah melanjutkan hingga ke tingkat hafalan. Pemimpinan Lembaga Pendidikan Islam dan TPK Madinatuh Taqwa menyebutkan di dalam ke-8 mereka laksanakan dari 12 santriwati dan 19 santriwati. Tapi ada kami berbicara dengan kepada anak yang sudah dilatangkan 12 kali selama menunggu kami kan ini agenda tangan, jadi menunggu selama satu tahun yang dilatangkan 12 kali. Semoga mudah-mudahan mereka yang sudah datang hari ini sesuai dengan muntah kami tidak berhenti membaca Al-Quran tapi akan belajar lebih baik-baik membaca Al-Quran dan mengalaminya. Dan ini dilanjutkan dengan Muhammad. Mudah-mudahan generasi Al-Quran dan generasi Al-Quran ini insya Allah terus bertambah, terus meningkat dari waktu ke waktu. Kami juga mengucapkan terima kasih sekaligus penergan yang sering di tingginya kepada Lembaga Pendidikan Islam, Madinatuh Taqwa yang telah menidik anak-anak kita di Banyang Masin menjadi anak-anak yang Al-Quran, menjadi anak-anak yang Qur'ani dan ini insya Allah para Ustaz dan Ustazah semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran ini bukan berarti selesai dalam membaca Al-Quran. Tetap diulang-ulang dan merupakan kegiatan sehari-hari dan Al-Quran adalah kegiatan hidup kita. Jadi bukan berarti hatam itu selesai membaca Al-Quran. Kita harapkan lagi lebih meningkatkan mungkin diarahkan ke terjemahannya atau ke tajwidnya yang lebih di pokok dalam. Untuk mempermudah peserta didiknya melanjutkan kejenjang hafalan, TPK Madinatuh Taqwa menggunakan metode Tilawati di mana teknik pembelajarannya meliputi baca simak dan baca praga. Hataman Al-Quran kali ini diisi dengan penampilan paduan suara dari Santrina Santriwati tingkat TK. Evi Dwi Harlianti, Duta TV, Penjermasin.